Halo teman-teman semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Rony Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Bagaimana kabarnya semuanya? Dan juga saya mau nanya, kira-kira kemarin kan saya sudah umumkan tentang perlombaan video singkat di aplikasi TikTok dalam rangka first anniversary Amy Cabang Magyoon. Apakah sudah coba membuatnya atau ada juga mungkin yang sudah menguploadnya? Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang ingin mencoba, silahkan dicoba, mana tahu beruntung bisa jadi pemenangnya. Lanjut tentang kegiatan dalam rangka ulang tahun yang pertama Amy Cabang Magyoon. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Cabang Magyoon, di mana ada serangkaian event yang dilaksanakan. Semuanya itu serba online, karena memang kita dalam masa pandemi COVID-19. Ada event live IG, ada macam-macam topiknya. Jika Anda penasaran, silahkan follow ya. Akun at Amy underscore Magyoon. Ada juga itu lomba video TikTok ya, yang saya sudah uang kemarin. Dan kali ini saya akan umumkan materi yang ketiga, yaitu tentang Zoominar atau webinar yang dilaksanakan dalam aplikasi Zoom. Apa saja itu? Nah, jadi topiknya ini adalah keluarga milenial, lahirkan generasi bebas stunting. Diambil tema ini memang karena fokus pada yang sekarang ini lagi marah adalah bagaimana pencegahan dan pemberantasan stunting. Nah, ini sangat penting sekali karena memang generasi-generasi sekarang itu harus disiapkan. Salah satu caranya adalah dengan membebaskan mereka dari stunting. Karena kita tahu bahwa stunting itu bukan hanya berdampak jangka pendek, tapi juga berdampak jangka panjang. IQ-nya, kapasitas otaknya, kepintarannya, dan juga daya sign-nya ke depannya. Nah, ini kan keluarga sekarang Bapak Ibu kan sudah zamannya online informasi teknologi atau sering juga itu disebut dengan keluarga milenial. Nah, bagaimana sih tips keluarga milenial ini bisa mencegah anaknya bebas stunting. Dan pembicaraannya ada tiga. Dan salah satunya adalah orang yang saya kagumi dalam bidang latasi. Orang yang sudah banyak pengalaman, Kalikus juga menjadi guru bagi mereka-mereka yang ingin menjadi konselor latasi, yaitu Dr. Utami Rusli. Dr. Utami Rusli ini adalah founder dari Sentra Laktasi Indonesia atau Selasi. Bagi Anda yang mungkin yang sudah konselor, tidak asing lagi dengan beliau. Dan juga beliau adalah dokter anak senior di Rumah Sakit Sinkarwis, Jakarta. Dan topik yang akan beliau bawakan adalah berkat menyusui bayi sehat saat pandemi COVID-19. Sangat relevan sekali ya, karena sekarang masih dalam masa COVID-19 ya, pandemi COVID-19. Jadi bagi Anda yang mungkin saja penasaran siapa sih, dan bagaimana sih orangnya Dr. Utami Rusli, jangan sia-siakan kesempatannya untuk ikut webinar kali ini. Pemateri yang kedua adalah Dr. Natalia Dewi Wardani, spesialis kesehatan jiwa. Beliau adalah seorang psikiater Rumah Sakit Elizabeth Semarang, dan juga dosen kesehatan jiwa, atau psikiateri ya, di Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, materi kali ini sangat relevan juga. Karena apa? Satu, ibu-ibu yang menyusui kadang-kadang mengalami kebingungan, dan kadang-kadang tidak sedikit, itu mengalami namanya postpartum depresi. Apalagi di masa COVID-19 ini. Dimana misalnya nih ya, ada seorang ibu yang kena COVID, bagaimana dengan bayinya? Apakah mesti dipisah? Perawatannya? Apakah dia boleh menyusui? Nah, ini semua bisa membuat ibu mengalami kebingungan, stres. Nah, bagaimana caranya? Supaya ibu yang menyusui tetap happy selama pandemi COVID-19 ini, jangan lupa ikut saja materinya. Dr. Natalia Dewi Wardani ini sebenarnya adalah dokter seangkatan saya dulu, yang angkatan 99 di UNIP juga. Jadi, kita minta sebagai pemateri, karena memang relevan sekali, beliau adalah sebagai dosen. Kalau misalnya dosen kan berarti memang identik dengan sumber keingungan yang update. Dan yang ketiga adalah saya sendiri akan membawakan materi tentang update imunisasi rekomendasi idai yang terbaru, yaitu tahun 2020. Apa yang berubah? Kalau misalnya sebelumnya saya sudah update beberapa jenis, pada saat nanti zoominar, Anda boleh deh mau bertanya sepuas mungkin tentang apa saja itu vaksinasi, bagaimana pemberiannya, apa yang terbaru, dan apa yang harus kita perhatikan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi memang materi sangat-sangat-sangat bermanfaat dan relevan dengan kondisi saat ini. Jadi, materi ini atau seminar kali ini bukan hanya untuk tenang kesehatan, tapi siapapun boleh ikut. Orang tua, ibu menyusui, tuami siaga, atau siapapun yang berencana ingin menyusui atau hamil, silakan Anda boleh ikut bergabung di dalamnya. Apa dilaksanakannya? Yang dilaksanakannya itu tanggal 24 Januari, hari Minggu, tahun 2021, jam 10 sampai jam 12. Seperti yang di sana ada banyak giveaway juga, ya hadiah-hadiah menarik, jangan lupa. Itu adalah suatu hadiah yang luar biasa dan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Gimana cara pendaftarannya? Gampang tinggal diregistrasi. Ketik saja ya, HTTPS.2-2xbit.ly garis miring peserta underscore webinar underscore IME. Nanti di sana Anda akan diarahkan bagaimana kelanjutannya. Atau misalnya Anda ingin tanya-tanya lebih lanjut, boleh di WhatsApp dari WA Admin. Ada di sini di layar nomornya. Atau boleh DM melalui akun Instagram kami at IME underscore Madiun. Jadi jangan lupa, Pak Ibu semuanya, boleh memperdalam pengetahuan karena bagaimanapun, pengetahuan adalah modal yang utama. Mumpung ada kesempatan kita bisa berinteraksi langsung dengan dokter-dokter, khususnya dokter utama Rusli. Siapa yang tidak ingin ketemu sama beliau walaupun secara online. Dan juga psikiater, dokter Natalia Wardani. Nah ini materi ini sangat menarik sekali. Jangan lupa, segera registrasi karena saya dengar-dengar sih kapasitasnya terbatas. Karena memang supaya lebih interaktif atau memang kapasitasnya diberkasi. Jangan sampai ada ketinggalan, tidak mengikutinya, memang-mengang. Karena memang sangat bermanfaat. Jadi itu pengumuman yang saya berikan kali ini. Mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya ya. Salam sehat. Dadah!